Dari pemohon 1 silahkan Terima kasih Ketua Majelis Bagian yang pertama begini Ahli Disaksi Oh saksi Tapi tadi ahli banget jadi saya sebutnya Ya ini udah bercampur nih Praktisi dengan ahli Ini makanya hibrid nih Silahkan Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan Mau campur lah Gak apa-apa kok untuk memecah suasana Jangan diam-diam terus Untuk kita semua Bagian pertama begini Saksi kami menjelaskan Dia bertemu dengan KPPS Di Depok Tiba-tiba Ada perubahan yang terjadi Dalam Mobil appsnya dia Atau dalam Bukan mobilnya Webnya dia Yang tak terkontrol oleh dia Itu bukan di KPU nya ini Dan itu terjadi di saat jeda Bagaimana menjelaskan Tiba-tiba ada angka yang Tak bisa dikontrol oleh dia Padahal dia penguasa Angka-angka itu Tapi dia itu berubah sendiri Di dalam webnya dia Itu informasinya Bagaimana menjelaskan itu Dalam Anda sebagai Orang yang membuat Desainnya Itu satu Terus kedua Bagaimana menjelaskan Ada DPT 24 juta yang bisa dibeli Di black web market Dan tidak pernah ada penjelasan Termasuk saksi ahli sebelumnya Tidak pernah menjelaskan Kok bisa dijual di black web market itu Dimana pertanggung jawabannya Karena ini akan melanggar Prinsip-prinsip Dan azas dari pemilu Itu yang kedua Yang ketiga Tadi disebutkan Ada mobile apps Betul ya Mobile apps itu Di install Oleh masing-masing KPPS Dan PPK Terutama Terus kemudian Apakah pernah Dipertimbangkan Bahwa install itu Terhadap Begitu banyak Tadi yang mulia Hakim Arief Sudah mengatakan Ada begitu banyak orang Menggunakan HP yang berbeda-beda Tapi disuruh menginstall Mobile apps Apakah ini bukan Bagian dari proses pembiaran Yang sengaja ingin merusak Ini bukan kelalaian Kan ada didikin arsitekturnya Apalagi untuk daerah-daerah Di pegunungan tengah sana Problem untuk Pegunungan tengah Adalah Karena tidak ada Wifi nya Signalnya Baru di tingkat PPK Di foto Pertanyaan saya Apakah Ada jaminan Yang di foto itu Seh Hasil yang tidak pernah diubah Apa jaminannya Yang paling menarik Yang paling menarik Tadi saya kaitkan Dengan ahli yang tadi Ahli mengatakan Kalau sudah selesai Si rekap ini Sudah tidak ada gunanya Dihapus saja Apa kami tidak Melanggar undang-undang Kearsipan Data itu perlu dilihat Supaya kita bisa Terus menjaga Akuntabilitas Dari proses itu Mungkin kalau ini Bisa dijawab Nah yang selebihnya adalah Kami pernah membuat Surat Kepada KPU Bahkan yang terakhir Tanggal 12 Februari Untuk dilakukan Audit IT Karena Saya ingin lanjutkan Kempertanyaan saya Saksi Apakah Sebagai designer Anda meyakini Design yang Anda bikin itu Sama sekali Tidak punya cacat Dan audit itu Menjadi sesuatu Yang sangat penting Untuk mengkonfirmasi Dan Memvalidasi Apakah ada cacat Yang dibangun Dalam sistem itu Kalau yang menjelaskan Pembuatnya sendiri Tentu dia akan Mengatakan Saya hebat-hebat aja Tapi kenapa Itu tidak dilakukan audit Padahal itu Berkali-kali diminta Kenapa Menurut saudara Apakah saudara Tidak mau di audit Atau KPU-nya Yang tidak mau di audit Atau dua-duanya Cukup Ada yang lain Ada Ada bukti Di 151 Wajelis Yang akan Menjelaskan Kami minta kepada KPU Kami minta kepada Bawasu Untuk dilakukan audit Surat ya Untuk menjaga itu Ada di bukti P151 Oke nanti kita lihat Terima kasih Pak Refli silahkan Iya Terima kasih yang mulia Satu atau dua hari Setelah Pencoblosan Itu ada Seorang anggota KPPS Yang datang Ke saya Dan sayang Saya tidak dapatkan lagi Alamatnya sekarang Dia mengatakan bahwa Dia bisa membuka Si rekap itu Pada pukul 13.00 Dan dia menemukan Sudah terisi Padahal Itu waktu Indonesia Bagian Barat Dan belum dimulai Penghitungan suara Dia mengatakan Ada ribuan TPS yang sudah terisi Dan Saya tanya Lihat di provinsi mana Dia bilang Empat provinsi Di Sumatera Dan satu Provinsi Di Jawa Cuma dia tidak mau spesifik Karena dia khawatir Dan saya sempat Menginterview dia Ada di podcast saya Pertanyaan saya adalah Apakah Mungkin KPPS Melakukan hal itu Dan Apakah Apakah Ini bisa terjadi Itu Anda sebagai Developer dari Si rekap Yang mulia Ijin Mau mengklarifikasi Pernyataan dari Bang Refli Tadi itu Menggunanya KPPS Bang KPPS Oke Tapi tadi Belum Belum ada penghitungan suara Pada dia mengatakan Pada pukul 13 Dia akses itu Dan ada Suara dari waktu Indonesia bagian Barat Kemudian Pada Tanggal 15 Februari Satu hari setelah Pencoblosan KPU Ketua KPU ya Atau KPU Mengatakan bahwa Mereka berhasil Katakanlah Menemukan Kesalahan Pindai Kesalahan angka Itu cuma Dibilang cuma waktu itu Di 2325 Tanggal 15 Februari Tapi pada tanggal 27 Februari Tidak cuma lagi Kesalahannya itu Sudah 154.541 Nah Anda Sebagai developer Si rekap ini Kira-kira Anda puas Nggak Dengan Kesalahan yang Luar biasa itu Secara teknis Gimana menjelaskan Ada kesalahan yang Luar biasa Yang tadinya Diklaim cuma Walaupun kita bilang Cuma kok ribuan Tapi ini ratus ribuan Dan jangan lupa Bahwa Kita tidak tahu Perkembangan selanjutnya Karena itu Per 27 Februari Jadi Masih lama Dari Dari 20 Maret Terakhir Sekali lagi Yang soal Kerasian tadi Yang ada Surat keputusan KPU Yang mengecualikan Si rekap ini Sebagai informasi Dan itu muncul Ketika Ada yang namanya Organisasi namanya Yakin Itu meminta Menyengketakan informasi Di KIP Komisi Informasi Dan tiba-tiba Muncul surat itu Tertanggal 17 Maret Padahal mereka Bersengketa Sebelum tanggal 17 Maret Tersebut Ya Ketika proses Sengketa terjadi Muncul Pengecualian Informasi itu Kenapa Apakah Anda Khawatir Atau ada Rahasia yang harus Disimpan Atau bagaimana Tentang si rekap ini Terima kasih Yang Mulia Terima kasih Pihal terkait Silahkan Eh semua Pemohon Nomor 2 Terima kasih Yang Mulia Ada Judul Slide-nya Integritas Dan ada beberapa Hal yang dijelaskan Disitu Saya tidak akan Mengulangi itu Tapi Saudara mengatakan Bahwa Yang diinginkan Adalah Kebenaran Mutlak Di TPS Kalau saya tidak Salah Nah tentu Ini yang kita Inginkan semuanya Karena kesalahan itu Bisa diperbaiki Menurut Anda Karena mungkin saja Ada kesalahan Nah ketika Anda Bicara Metadata Metadata itu Disimpan Di satu tempat Yang terpisah Tidak Tidak Akses Tidak Bisa diakses Nah Sepengetahuan saya Metadata itu Tidak bisa Diubah Tapi Anda Bisa Anda Mengatakan Bahwa Metadata itu Bisa diubah Kalau saya Tidak Salah Nah Anda Juga bicara Batching Batching Ini kan Kalau saya Tidak Salah Mengerti Ya Penginputan Yang bertahap Yang dilakukan Data itu Tidak Dimasukkan Sekaligus Kalau Anda Bicara Batching Saya Tolong Dikoreksi Kalau saya Salah Tapi Itu Kesan Saya Nah Ketika Kami Bicara Dengan Ahli Kami Dan Bicara Dengan Saksi Fakta Kami Yang Mengetahui Hal-hal Semacam Ini Dia Bicara Mengenai Fungsi Validasi Tadi Juga Sudah Disebut Soal Ini Bicara Juga Menenai Fungsi Edit Yang Menurut Mekat Tidak Tersedia Tidak Ada Ya Nah Saya Hanya Ingin Melakukan Ya Koreksi Bukan Koreksi Verifikasi Kalau Ini Salah Kenapa Itu Ya Mereka Mengatakan Tidak Ada Fungsi Validasi Itu Tidak Ada Fungsi Edit Itu Ya Buat Saya Yang Penting Adalah Transparansi Karena Tidak Mencugikan Siapapun Tapi Transparansi Ini Kan Menjadi Sangat Penting Buat Kita Supaya Kita Bisa Tahu Penaikan Sebenarnya Nah Tadi Juga Saksi Bicara Penyelombongan Suara Yang Membantah Apa Yang Dikatakan Oleh Saksi Fakta Yang Kami Ajukan Kemarin Yang Menyebutkan Beberapa Puluh Juta Angka Yang Potensial Ya Bisa Digelembungkan Tentu Dia Punya Data Saudara Saksi Juga Punya Data Dan Sudah Membantah Itu Tapi Bagaimana Menjelaskan Ini Kalau Kita Tidak Bisa Melakukan Audit Makanya Saya Ingin Mengajukan Satu Usulan Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Dengan Perbedaan Perbedaan Presentasi Dan Interpretasi Yang Dilakukan Oleh Masing Ahli Dan Saksi Fakta Apakah Tidak Mungkin Kepada Mereka Mereka Ini Juga Diberikan Kesempatan Untuk Dikonfrontasi Dalam Satu Pemeriksaan Kalau Tidak Kita Tidak Akan Bisa Menemukan Kebenaran Yang Sebenarnya Saksi Fakta Dari Termohon Akan Mengatakan A Saksi Fakta Dari Pihak Pemohon Akan Mengatakan B Nah Saya Tidak Tau Karena Mekanisme Ini Tidak Ada Pada MK Tapi Untuk Mencari Kebenaran Dalam Konteks Satu Persoalan Pilpres Yang Sangat Strategis Sangat Penting Buat Kita Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Menurut saya Ini Sangat Penting Untuk Dipertimbangkan Nah Jadi Konfrontasi Ini Mungkin Juga Bisa Menjawab Karena Kemarin Ada Mengatakan Tadi Sebenarnya Ahli Mengatakan Bahwa Apa Yang Dikatakan Oleh Saksi Fakta Dan Ahli Kami Itu Semacam Pepesan Kosong Buat Buat Saya Ini Agak Tidak Tidak Terlalu Proper Untuk Diucapkan Nah Kita Ini Punya Sirekap Yang Dananya Besar Sekali Tapi Sampai Detik Ini Kami Tidak Tahu Betul Berapa Banyak Anggaran Yang Dikeluarkan Untuk Mendevelop Sirekap Sistem Ini Karena Ini Sangat Penting Saya Mohon Pada Majelis Hal Ini Juga Mungkin Bisa Dipertanyakan Karena Proyek Sirekap Ini Banyak Sekali Kontroversi Yang Ditimbulkan Oleh Proyek Ini Nah Saya Pada Awalnya Majelis Hakim Yang Mulia Sangat Senang Dengan Digitalisasi Ini Dan Malah Berpikir Untuk Mengusulkan Apa Yang Disebut E-voting Brazil Sudah Melakukan Itu Dan Sukses Tidak Ada Masalah Tapi Saya Tidak Berani Mengusulkan Ini Karena Saya Tidak Tahu Dan Tidak Yakin Apakah E-voting Itu Bisa Jalan Di Indonesia Dan Silahkan Berikutnya Terima kasih Yang Mulia Saya Pertama Saya Menteruskan Dulu Pernyataan Dari Bang Mulia Tadi Mengenai Soal Integritas Sudara Saksi Dari Keterangan Saksi Kami Dan Juga Yang Disampaikan Kepada Kami Misalnya Ini Ada Satu TPS Yang Perubahan Itu Terjadi Sampai 760 63 Kali Lebih Kalau Kita Bicara Tentang Integritas Apakah Perubahan Perubahan Seperti Ini Mencerminkan Integritas Yang Dibangun Supaya Terjadi Perubahan Atau Supaya Ada Kepastian Nah Ini Hal Yang Pertama Yang Kami Meminta Konfirmasi Dari Sudara Saksi Tadi Sudara Saksi Sudah Menjelahkan Soal Soal Yang Terkait Dengan Apa Penghitungan Atau Hasil Dari Si Rekap Ini Ya Dalam Pemahaman Kami Yang Juga Dari Diskusi Dengan Saksi Dan Ahli Kami Itu Bahwa Suara Total Itu Adalah Suara Sah Dan Tidak Sah Kemudian Suara Sah Itu Adalah Suara Yang Diperoleh Oleh Paslon Satu Paslon Dua Dan Paslon Tiga Akan Tetapi Yang terjadi Yang kami Lihat Adalah Bahwa Perubahan Perubahan Angka Ini Selalu Tidak Bersesuaian Angka Yang Ditampilkan Sebagai Hasil Ini Ya Menurut Sudara Ahli Ya Saksi Menurut Sudara Saksi Apakah Ini Salah Satu Bentuk Integritas Dari Program Yang Sudara Bangun Atau Sekali Lagi Ini Adalah Untuk Menyembunyikan Sesuatu Itu Yang Kedua Kemudian Yang Lain Lagi Yang Kami Juga Ingin Mendapatkan Penjelasan Dari Sudara Saksi Adalah Kecenderungan Dari Perolehan Suara Yang Tetap Ya Meskipun Begitu Banyak Suara Yang Masuk Untuk Ketiga Paslon Ini Tetapi Hampir Tidak Terjadi Perubahan Pada Prosentase Yang Diunggah Oleh Sirekap Kan Mestinya Meskipun Ini Sebab Yang kita Lihat Memang Ada Jedah Terlalu Lama Ya Seolah-olah Ini Jedah Yang Lama Ini Adalah Sebagai Upaya Agar Supaya Perolehan Itu Bisa Terjadi Secara Tetap Ini Yang Membuat Orang Juga Sangat Mencurigai Ya Fungsi Dari Penyalahgunaan Fungsi Dari Sirekap Ini Yang Ketiga Saya Ingin Juga Meminta Komentar Atau Pendapat Keterangan Dari Sudara Saksi Kalau Saksi Dan Ahli Kami Kemarin Mengatakan Bahwa Total Perubahan Itu Terjadi Pada 4 Total Perubahan Terjadi 4 441 453 Dan Terjadi Pada 244 533 TPS Ini Bisa Dibuktikan Jejak Kaki Dari Perubahan Perubahan Itu Nah Misalnya Ditemukan Perubahan C1 Lengkap Kemudian Penghapusan Suara Juga Terjadi Untuk Paslon Ada Yang Hilang Kemudian Ada Yang Muncur Lagi Kemudian Ada Yang Hilang Lagi Dan Seterusnya Seperti Itu Yang Terjadi Nah Kemudian Ada Juga Yang Terjadi Adalah Penghapusan Dalam Suara Sah Situasi Ini Apakah Ini Karena Human Error Atau Programnya Ini Yang Memang Kendalinya Tidak Dikendalikan Untuk Kebaikan Yang Terakhir Yang terakhir Saya ingin Juga Tahu Supaya Ini Juga Tidak Tidak Menimbulkan Fitnah Ini Kan Berkali-kali Dikatakan Oleh Beberapa Pihak Server Ini Ada Di Singapura Bahkan Ada Yang Mengatakan Ada Di China Saya Saya Kira Ini Tolong Sudara Saksi Tegaskan Apakah Memang Seperti Itu Dan Kalau Itu Yang Terjadi Yang Mengontrol Server Ini Siapa Terima kasih Sabar Pak Mulyani Minta Ada Konfrontasi Konfrontir Nah Tidak Memungkinkan Itu Dilakukan Karena Ini Memang Speedy Trial Yang Kedua Kami Punya Instrumen Lain Untuk Mengecek Kebenaran Suara Itu Tadi Kan Saya Sudah Minta Kita Sudah Minta KPU Menyerahkan Semua Bukti Rekap Di Tingkat Kecamatan Nah Nanti Kita Akan Lihat Di Situ Terima kasih Silahkan Pia Terkait Terima Kasih Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Hormat Yang Seting Ketiginya Kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat Karena Setelah Kita Tadi Tiga Setengah Jam Diskusi Tentang IT Ternyata Hanya Satu Pertanyaan Dari Pak Arief Hidayat Yang Mengatakan Kalau Memang Akhirnya Yang Dipakai Adalah Manual Dan Perhitungan Berjenjang Ngapain Kita Ribuk Ribuk Lagi Bicara Si Rekap Itu Tadi Pertanyaan Dari Pak Arief Hidayat Yang Dilihat Adalah Manual Dan Perhitungan Berjenjang Ngapain Kita Bahas Bahas Lagi Tentang Si Rekap Ini Ya Sekali Lagi Saya Hormat Saya Kepada Pak Arief Hidayat Kita Kuliah Kuliah Komputer Pertanyaannya Pak Pertanyaannya Pak Sebenar Pak Tadi Pada Waktu Mengirim Tapik Saya Lihat Cincin Bagus Bagus Pertanyaan Saya Surara Asaksi Kalau Ternyata Yang Dipakai Dalam SK Pengumuman Final Perhitungan Suara Adalah Manual Dan Perhitungan Berjenjang Bukan Hasil Dari Si Rekap Masih Perlu Enggak Bapak Kuliah Di Sini Masih Perlu Enggak Kita Bahas Tentang Sirekap Masih Perlu Enggak Saksi Menjawab Pertanyaan Dari Pak Reply Dan Bambang Yang Selalu Ngehel Tentang Sirekap Ini Pak Hormat Tadi Saya Sudah Tegaskan Ini Didalilkan Kami Makamah Berkepentingan Mendapatkan Penjelasan Soal Ini Jangan Dianggap Kehadiran Orang Itu Tidak Penting Kami Menganggap Penting Jadi Jangan Persoalkan Kehadirannya Lagi Pertanyaannya Apa Sekarang Pertanyaannya Apakah Saksi Setuju Karena Yang Diumumkan Itu Adalah Perhitungan Manual Dan Berjenjang Bukan Hasil Dari Sirekap Maka Kelemahan Dari Sirekap Keliru Juga Sama Yang Silahkan Majelis Cukup 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 Pernyataan Ngehel Itu Juga Tidak Pantas Sudah Sudah Saya Sampaikan Tadi Silahkan Hotman Baik Terima Kasih Yang Mulia Ya Saya Bisa Memaklumi Situasi Seperti Ini Tetapi Karena Memang Kenyataannya Yang Mulia Memang Membutuhkan Informasi Tersebut Tentunya Kita Harus Gali Lebih Lanjut Dan Tadi Meskipun Sudah Dijelaskan Bahwa Memang Ternyata Setelah Dijelaskan Bahwa Sirekap Itu Bukanlah Menentukan Terima Tidak 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 Tidak